Hai seperti ini ya penampakannya nih ininya cantik bagaimana Isabel enak ya Ayo makan yang banyak ini kesukaan anak-anak nih Biasa anak-anak enggak suka makan sayur paling juga dia makan sama ikan atau ayam atau cumi hari ini dia request minta cumi tepung ya siapa yang minta cumi tepung Isabel hari ini aku mau bikin cumi tepung seperti ini bahan-bahannya ya ada cumi tepung terigu tepung tapioca lemak dengan beberapa bumbu di sini untuk cuminya aku menggunakan jeruk ya lebih bagus jeruk lemon tapi karena di rumah nggak ada jeruk nipis nggak apa-apa kita beres sebagainya satu kurang kita pakai dua ya kompil sentok dulu untuk buang biji-bijinya di sini sini dibuang ya bijinya dibuang bukan cuminya Oke Oke kita aduk kalau sudah tercampur rata dengan jeruk lemonnya kita masukin bumbunya ya di sini aku menggunakan bawang putih bubuk garam dan lada ya ini semua sebab bubuk ya aku masukkan ya Oke kita aduk terus sampai dia bumbu oke sekarang untuk bahan tepungnya disini aku bisa membukuh ini tepung terigunya ya guys tepung terigunya aku menggunakan 400 gram dengan tepung tapioca atau tepung sagunya aku menggunakan 100 gram kita campur Terus disini aku menggunakan bubuk Bumbu-bubuk ya Dari bawang putih, merica, ketumbar, garam, dan bubuk jamur Oke, kita masukkan semua ya Kita aduk sampai merata Oke, untuk bahannya yang sudah kita campur, bahan tepungnya ya Disini aku menyediakan air, satu gelas Disini aku mau ambil untuk yang taburan keringnya ya Taburan keringnya Jadi kira-kira kalau untuk basahnya aku mengambil sekitar 5 atau 6 sendok Ini untuk taburan kering, ini yang basah Jadi kita ada taburan basah dan kering ya Nah ini kita masukkan air Jangan terlalu banyak Dan untuk bahan basahnya Jangan terlalu encer ya Jadi masukkan airnya sedikit-sedikit Supaya tidak keenceran Oke, jadi untuk bahan basahnya Untuk seperti ini ya guys Jangan terlalu encer Ya, seperti ini aja Makanya nanti kalau ngadoninya airnya sedikit-sedikit ya Jangan terlalu banyak Seperti dia langsung aja Oke, setelah udah begini Aku akan masukkan curinya Kedalam bahan basah Seperti ini Aku ambil garam Lalu kita ambil Yang kering Bahan kering Lata ya Oke, kalau udah kecap-lata Kita boleh Masukkan ke bahan yang kering Potongnya tadi kurang putus Disini tangan aku sudah cuci Bersih dengan sabun Oke Sekarang kita taburin dia Dengan Tepung yang kering Kita masukkan ya Kesela-selanya Aduk-aduk Tapi jangan diremes Jangan kuat-kuat Seperti ini Nah, seperti ini ya Kalau udah jadi Kita masukin ke piring yang bersih Terus Kita ulang lagi Sampai Habis Cuminya Ya Sampai jumpa Oke ini cuminya semua yang udah ditaburin dengan tepung ya Seperti ini bentuknya Sekarang kita goreng dengan api yang besar Come on kita goreng Oke diminyaknya udah panas ya Kita masuk cip Sampu Seperti ini Seperti ini Kita aduk-aduk ya Supaya dia terasa Ini goreng sampai ke cokelasang Ya kita akan Kita kiriskan minyaknya Disini aku masukin lagi ya Cumi tepung ya Seperti ini Oke ini cuminya Udah masak ya guys Ini aku lagi kasih anak-anak makan Biar dia yang coba Ayo silahkan makan Seperti ini ya penampakannya nih Cuminnya cantik Bagaimana Isabelle Enak ya Ayo makan yang banyak Ini kesukaan anak-anak nih Biasa anak-anak gak suka makan sayur Paling juga dia makan sama Ikan atau ayam atau cumi Hari ini dia request minta cumi Tepung ya Siapa yang minta cumi tepung Isabelle Gimana rasanya Alot Alot gak Enggak ya Rasanya pas Garing Tidak alot Oke ya Oke Sebelum lanjut makan lagi Kita sapa dulu dong Sama yang di luar sana Oke Sampai disini dulu Resep Cumi Tepung Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Oke Bye See you next time God bless you all Bye I love you I love you Oke lanjut makan lagi Bye Sub indo by broth3rmax